Aku basically emang bukan orang yang ngikutin tren. Jadi aku terbiasa dari dulu mencari hiburan buat diri aku sendiri ya hiburanku sendiri mau sejadul apapun aku masih hobi main TTS. Oh, oke. Kurang old school apa-apa. Tapi memang susahnya untuk sampai ke titik saya nih yang nggak peduli orang itu memang susah. Karena pasti kita banyakkan tuh berefek sama apa yang diomongin orang-orang. Nah, kuncinya apa? Kalau buat saya nih, kenapa saya secure gitu dengan apa yang maksudnya saya apa omongan orang tuh nggak efek gitu loh. Kenapa? Karena saya udah mencintai diri saya sendiri dulu. Saya tahu kelebihan dan kekurangan diri saya sendiri. Jadi saya terima kekurangan dan kelebihan diri saya sendiri. Dan ya saya cinta sama diri saya sendiri. Jadi omongan orang itu nggak berpengaruh. Kenapa? Ya karena saya nggak butuh validasi Anda. Saya udah mau validasi diri saya sendiri. Jadi apa yang aku suarakan ini, aku tuh nggak butuh persetujuan kalian karena satu nggak ada hubungannya sama kalian. Ini hidupku kok. Aku yang ngejalanin. Aku tahu resikonya. Tapi aku akan siap dengan resiko itu. Kenapa? Karena ini keputusan aku sendiri. Bukan keputusan orang lain. Kalau misalnya aku belum pengen menikah nih. Tapi karena aku mikirin nih orang-orang sekitar nih yang ngomongin terus nih. Kok lu nggak mau marah dan segala macam. Terus akhirnya aku memutuskan menikah hanya karena sosial pressure. Nanti suatu saat misalnya nih amit-amit nih bermasalah. Aku jadinya nggak bisa bertanggung jawab atas keputusanku sendiri. Kenapa? Karena kan itu emang keputusan orang. Bukan keputusan lo. Iya. Nah kalau dilihat-lihat kan sekarang rasa-rasanya udah mulai jarang nih Kak Leoni ada muncul lagu yang khusus anak-anak. Nah Kak Leoni sendiri sebagai orang yang dulu aktif nih bikin lagu untuk anak-anak. Ngeliat fakta tersebut sedih nggak sih miris atau justru malah kayak ah yaudah lah mungkin karena kemajuan zaman lagu-lagu anak udah nggak relevan atau seperti apa Kak Leoni? Nah itu dia. Itu juga yang jadi masalah utamanya. Kalau dibilang udah nggak butuh kan anak-anak ada terus. Emang kita udah gede nih tapi kan anak-anak ada terus. Akan selalu ada anak kecil. Masa sih nggak butuh? Menurut saya masih butuh dan masih perlu. Kenapa? Karena masa anak-anak yang cuma sebentar itu kalau nggak dikasih stimulus yang bener itu akan berbahaya pada saat dia gedenya. Setuju. Akhirnya banyak anak-anak yang dewasa sebelum waktunya, matang sebelum waktunya. Terima kasih telah menonton!